Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyayanginya, walaupun ia sering bermaksiat. Untuk mengetahui jawabannya, simak video kami kali ini hingga akhir. Mungkin dalam bayangan kita, suasana saat zaman Nabi Muhammad dahulu adalah suasananya serius, berperang melawan orang-orang kafir, dan lain sebagainya. Terlebih, di daerah padang pasir yang suasananya panas. Jarang terlintas di benak kita jika ada sahabat Nabi yang berani melucu, dan bahkah mengerjai Rasulullah. Nabi Muhammad dikenal memiliki ribuan sahabat. Di antara mereka, ada yang populer karena kecerdasannya, kehebatannya, keberaniannya, ketakwaannya, dan lain-lain. Sebut saja sahabat Nabi yang bernama Umar bin Hotob. Ia dikenal karena keberanian dan ketegasannya. Kemudian sahabat Abu Bakar yang terkenal karena sifat sidiknya. Dan ada lagi Ali bin Abi Talib yang dikenal akan kecerdasannya. Khalid bin Walid si pedang Allah, dan masih banyak lagi. Namun, ada satu sosok sahabat Nabi yang lain daripada yang lain. Namanya adalah Nuayman bin Amr bin Rafah. Ia merupakan sahabat Nabi yang berasal dari kalangan Ansor. Ia merupakan salah satu pengikut setia dan berjasa dalam menyebarkan ajaran Islam. Beberapa riwayat menyebutkan tentang kebaikannya, dan partisipasinya dalam berbagai peristiwa sejarah Islam. Nuayman bin Rafah adalah salah satu sahabat yang dikenal karena kecintaannya pada Rasulullah dan Islam. Beberapa sumber menyebutkan, bahwa ia adalah seorang pedagang, dan seorang pahlawan dalam peperangan Islam. Nuayman adalah seorang mujahid sejati Islam. Ia menjadi ashabul badar, karena ikut terlibat dalam perang badar bersama Rasulullah, dan para sahabat yang lainnya. Selain itu, ia juga terkenal dengan kebaikan hatinya, dan kemurahan dalam membantu sesama. Ia juga dikenal sebagai sosok yang kocak dan humoris. Soal kejahilannya, luar biasa. Bahkan Nabi bisa terpingkal-pingkal meski dikerjai sahabat satu ini. Dan tak ada amarah sama sekali. Bukannya marah, Nabi akhir zaman itu justru terpingkal-pingkal dibuatnya. Kejahilannya yang menghibur bagi Nabi Muhammad SAW, membuat tak boleh ada siapapun yang menyakiti Nuayman. Rasulullah pun melarang para sahabat untuk mencela Nuayman, karena ia adalah seorang mujahid sejati Islam. Nuayman juga sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Hingga Rasulullah SAW bersabda. Kalian jangan senang menghujat Nuayman, karena dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nuayman banyak melakukan hal-hal konyol dan jahil hingga membuat Rasulullah dan para sahabat lainnya terpingkal-pingkal, tidak kuat menahan tawa. Yang menjadi target keusilannya tidak hanya para sahabat, tapi bahkan juga Rasulullah. Kisah Nuayman sahabat Nabi, menjadi salah satu kisah yang menarik untuk didengar. Sahabat Nabi ini memiliki sifat yang lucu dan jahil kepada para sahabat Nabi, termasuk Rasulullah SAW sendiri. Sifat jenaka dan jahil ini membuat orang-orang di sekitar Nuayman merasa bahagia. Rasulullah SAW pun yang lebih banyak tersenyum dapat tertawa bahagia. Berikut ini adalah kisah-kisah dari sahabat Nabi yang bernama Nuayman. Menjual Temanya Kisah Nuayman sahabat Nabi Muhammad SAW kali ini disampaikan oleh Ibnu Majah. Suatu ketika, Abu Bakar As-Siddiq mengajak Nuayman dengan sahabat lainnya untuk berdagang. Ketika itu, sahabat tersebut pergi ke daerah dengan peradaban maju, yang saat itu bernama Syam. Pada suatu ketika, Suaybit bertugas menjaga makanan. Namun karena Nuayman merasa lapar, ia pun mendatangi Suaybit, dan meminta satu potong roti. Suaybit yang amanah dengan pesan yang diberikan padanya itu, tentu saja menolak permintaan Nuayman. Kemudian Nuayman berkata, Setelah memperoleh penolakan tersebut, Nuayman pun berjalan ke pasar, dan mencari wilayah yang menjual hamba sahaya. Kemudian Nuayman pun mengatakan, bahwa ia memiliki hamba sahaya yang murah, dan ingin segera menjualnya. Namun Nuayman juga menyampaikan, bahwa hamba sahaya itu terus mengaku, bahwa dirinya merdeka, dan dia bukanlah hamba sahaya. Orang-orang pun akhirnya tertarik dengan tawaran tersebut, dan mengikuti Nuayman. Kemudian Nuayman menunjuk Suaybit, dan ia berkata, Orang yang sedang menjaga makanan itulah hamba sahaya saya. Orang itu pun memberi uang kepada Nuayman, dan ingin segera membawa Suaybit. Suaybit pun mengatakan, bahwa dirinya merdeka, dan bukan merupakan hamba sahaya. Namun karena Nuayman tadi sudah menjelaskan, maka perkataan Suaybit hanya dianggap bualan. Dan orang yang membeli pun mulai membawanya. Ketika Abu Bakar Asidik kembali, ia mencari keberadaan Suaybit. Nuayman pun berkata, bahwa ia telah menjual Suaybit. Abu Bakar pun kemudian menebus Suaybit dari orang-orang Syam tersebut. Kisah ini terdengar oleh Rasulullah SAW dan membuatnya tertawa. Tak hanya itu, bahkan kisah Nuayman ini terus diceritakan ulang oleh Nabi kepada para tamunya, meski setelah satu tahun berlalu. Hadiah Nuayman Kisah Nuayman berikutnya adalah, ketika Nuayman memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW. Pada saat itu, Nuayman melihat penjual madu yang tengah kepanasan. Nuayman yang melihat itu pun segera mendatangi sang penjual, dan mengajaknya ke rumah Nabi Muhammad SAW. Namun, ternyata Nuayman hendak membelikan madu itu sebagai hadiah untuk Rasulullah SAW. Sesampainya di dekat rumah Rasulullah SAW, Nuayman tiba-tiba meninggalkan pedagang itu. Nuayman berpesan, bahwa ia harus pergi karena ada urusan. Dan penghuni rumah akan segera keluar, lalu akan membayar harga madu itu. Sang penjual pun akhirnya datang ke rumah Rasulullah SAW, dan mengetuknya. Selanjutnya, ia memberikan madu itu kepada beliau. Rasulullah SAW yang senang dan tersentuh itu berpikir, bahwa madu itu adalah hadiah untuk beliau. Rasulullah SAW pun akhirnya membagikan madu kepada para sahabat. Kemudian pada saat itulah sang penjual madu berkata, Ya Rasul, bayarlah madu tersebut. Meskipun terkejut, Rasulullah SAW tahu ini ulah siapa, sembari beliau menggelengkan kepala. Kemudian Rasulullah SAW berkata, Pasti ini perbuatan Nuayman. Selanjutnya, Rasulullah SAW pun memanggil Nuayman, dan meminta penjelasannya. Jawaban Nuayman pun membuatnya tersenyum. Nuayman berkata, Wahai Rasul, saya mengetahui engkau sangat suka menikmati madu, tetapi aku tidak memiliki uang untuk membeli, dan menghadiahkan kepadamu. Karena itulah, hanya mengantarkan saja kepadamu, dan semoga saya mendapat taufik ke arah kebajikan. Nuayman dan hadiah lainnya. Kisah Nuayman sahabat nabi tersebut juga pernah terjadi ketika Rasulullah sedang duduk bersama sahabat. Nuayman pun membagikan makanan, dan disantaplah makanan tersebut. Setelah dibagikan, Nuayman berkata, Wahai Rasulullah, inilah penjual makanannya. Anda yang harus membayar, masyarakat seperti saya mentraktir seorang tokoh. Mendengar hal tersebut, Rasulullah SAW memaklumi, dan mengajak sahabat lain turut membayar makanan tersebut. Menyembeli unta milik tamu nabi. Pada suatu hari, salah satu orang Arab pedalaman datang ke Masjid Nabawi dengan mengendarai seekor unta yang gemuk. Setelah orang tersebut masuk untuk menemui Rasulullah, para sahabat termasuk Hamzah in Abdul Muttalib dan Nuayman sedang berkumpul. Para sahabat kemudian mengajak Nuayman untuk menyebelih unta tersebut, agar mereka bisa menikmati dagingnya. Mereka meyakinkan Nuayman, bahwa Rasulullah pasti akan membayarnya, dan mereka semua bisa menikmati hidangan daging yang lezat. Mendengar ajakan tersebut, Nuayman mempertimbangkan hal tersebut. Akan tetapi, ia juga merasa khawatir akan kemarahan Rasulullah, jika beliau tahu tentang perbuatannya. Dengan nada cemas, Nuayman menanggapi bahwa jika ia melakukan perbuatan tersebut dan para sahabat memberitahu Rasulullah tentang perbuatannya, niscaya Rasulullah akan marah kepadanya. Ini menunjukkan bahwa Nuayman menyadari konsekuensi dari tindakannya dan khawatir akan kemarahan Rasulullah. Namun akhirnya, ia memutuskan untuk menyebelih unta tersebut. Tetapi, ia tetap merasa cemas dengan reaksi Rasulullah terhadap akibat dari tindakannya. Untuk menyakinkan tekat Nuayman, para sahabat mengatakan dengan serius. Kamu akan kami anggap tidak melakukan apa-apa. Mendengar perkataan tersebut, Nuayman segera mengambil tindakan. Tanpa pikir panjang, ia langsung menyebelih unta tersebut dan meninggalkan tempat dengan tergesa-gesa. Ketika ia melewati Mikdat bin Amru yang sedang menggali lubang, Nuayman memohon. Wahai Mikdat, sembunyikan aku di dalam lubang ini. Tutupilah aku, dan jangan beritahu siapapun tentang tempatku, karena aku telah melakukan sesuatu. Mikdat menuruti permintaan Nuayman dengan rasa kebingungan. Ketika pemilik unta itu keluar, ia pun heran. Ternyata, unta yang dibawanya kini sudah mati. Rasulullah yang mendengar keributan di luar, sampai keluar dari rumah. Dan beliau bertanya, tentang siapa yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Para sahabat dengan jujur menjawab bahwa itu adalah perbuatan Nuayman. Setelah ditanyai, Nuayman dengan rasa malu dan penyesalan mengakui perbuatannya. Ia kemudian mengatakan, Demi dia yang memutusmu membawa kebenaran. Yang telah menyuruhku melakukannya adalah Hamzah dan teman-temannya. Mereka mengatakan begini dan begitu. Mendengar penjelasan Nuayman, Rasulullah SAW meminta orang Arab pedalaman itu, agar merelakan unta yang telah disembelih oleh Nuayman. Beliau juga bersabda dengan bijak. Unta ini menjadi urusan kalian, dan harus kalian bayar, dan mereka pun memakannya. Dengan begitu, Rasulullah menegaskan, bahwa tindakan yang dilakukan Nuayman atas permintaan orang lain, haruslah ditanggung oleh mereka sendiri. Hal ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa setiap individu bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Bahkan jika dilakukan atas permintaan orang lain. Menirukan suara keledai Kisah lucu Nuayman lainnya adalah, ketika ia sedang berperang di bawah komando Rasulullah. Ketika sedang melakukan serangan malam, Nuayman merasa sangat ingin buang air besar. Tanpa pikir panjang, ia langsung pergi meninggalkan barisan untuk mencari tempat yang sepi. Di tengah kesendirian, ia tidak sengaja berjumpa dengan seekor keledai. Dengan isengnya, Nuayman berpura-pura berbicara dengan keledai itu. Ia berkata, Hai keledai, apakah kamu tahu, bahwa aku sedang mencari tempat untuk buang air besar? Lalu dengan santainya, Nuayman menirukan jawaban si keledai. Iya, aku tahu. Tetapi aku juga sedang mencari tempat yang sama. Tertidur di atas harta rampasan perang. Salah satu kisah paling terkenal adalah, saat Nuayman tertidur di atas harta rampasan perang, yang seharusnya ia jaga. Pada saat ia tertidur, Nabi Muhammad mendapati dia dengan kondisi tersebut. Kemudian beliau bercanda, dengan menyebutnya sebagai sahabat yang paling mulia, yang menjaga harta dengan penuh tanggung jawab. Suatu hari setelah pertempuran, Nabi Muhammad memerintahkan Nuayman, untuk menjaga barang-barang rampasan perang, yang telah dikumpulkan oleh pasukan muslim. Karena kelelahan yang dialami akibat pertempuran tersebut, Nuayman merasa sangat lelah dan mengantuk. Kemudian ia tertidur di atas tumpukan harta rampasan. Sementara itu, Nabi Muhammad dan beberapa sahabat lain datang ke tempat itu. Kemudian mereka melihat Nuayman tertidur dengan pulas di atas barang-barang tersebut. Rasulullah dengan lembut membangunkan Nuayman, sambil tersenyum. Kemudian berkata, Hai Nuayman, bangunlah. Engkau adalah sahabat yang paling mulia, yang menjaga harta rampasan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian Nuayman terbangun dari tidurnya dengan kaget, dan sangat terkejut. Ia menyadari bahwa telah tertidur di atas barang-barang, yang seharusnya dia jaga. Ia merasa malu dan bersalah atas kelalaian tersebut. Namun, Nabi Muhammad dengan lembut menenangkannya, sambil memuji kesetiaan dan keberaniannya dalam pertempuran sebelumnya. Para sahabat yang hadir melihat peristiwa tersebut tertawa ceria, melihat kejadian lucu ini. Kemudian suasana pun menjadi riang gembira. Nuayman belajar dari kesalahannya, dan berjanji untuk lebih berhati-hati di masa mendatang. Menangkap keledai Suatu hari, keledai milik salah satu sahabat Nabi hilang di Padanggurun. Sahabat tersebut sangat khawatir dan meminta bantuan Nuayman, beserta beberapa sahabat lainnya untuk membantu mencarinya. Mereka lalu berangkat mencari keledai yang hilang tersebut. Setelah beberapa waktu berlalu, mereka akhirnya menemukan keledai itu bersembunyi di belakang bukit. Sahabat yang kehilangan keledai tersebut, merasa sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Nuayman dan teman-temannya, atas bantuan mereka. Namun, Nuayman yang ceria dan humoris tidak bisa menahan diri. Ia memutuskan untuk bermain-main dengan teman-temannya, dengan menggoda mereka. Ia berkata, Ayo, kita biarkan keledai ini melewati sungai dan lembah, agar ia bisa mendapatkan pengalaman baru, dan menjadi lebih berharga. Teman-teman Nuayman tertawa mendengar kelucuan tersebut. Suasana menangkap keledai pun menjadi lebih riang. Mereka semua mengucap syukur atas keberhasilannya menemukan keledai yang hilang. Mereka juga menghargai keceriaan dan kecerdasan Nuayman, yang selalu mencairkan suasana di antara mereka. Nuayman adalah sosok sahabat yang tidak hanya cerdas dan humoris, tetapi juga penuh kasih dan kesetiaan kepada sahabat-sahabatnya. Ia selalu berusaha membuat orang lain tersenyum dan merasa bahagia. Bahkan, dalam situasi yang sulit sekalipun. Pertanyaan tentang gajah Terdapat kisah tentang gajah yang pertama kali dibawa ke Madinah. Kala itu, Nuayman ingin melihatnya. Saat ia diberitahu bahwa gajah tersebut tidak punya harga, Nuayman menanyakan, apa arti dari tidak ada harga? Kemudian dijawab, bahwa tidak ada yang bisa menaksir harganya. Nuayman kemudian menyimpulkan, bahwa gajah itu sebenarnya tidak berguna. Berikut kisah selengkapnya. Pada suatu hari, seekor gajah pertama kali dibawa ke Madinah. Kemudian, kabar tentang kedatangannya menyebar dengan cepat di antara penduduk kota. Nuayman, yang selalu ingin tahu tentang hal-hal baru menjadi sangat penasaran, dan ingin melihat gajah tersebut dengan mata kepala sendiri. Ketika ia sampai di tempat gajah tersebut berada, Nuayman memandangnya dengan sangat heran. Ia tidak pernah melihat binatang sebesar itu sebelumnya. Saat ditanya oleh teman-temannya, apa pendapatnya tentang gajah, Nuayman dengan polosnya bertanya. Apakah arti bahwa gajah itu tidak punya harga? Kemudian temannya menjelaskan, bahwa gajah itu tidak memiliki harga, karena nilainya tidak dapat ditaksir oleh manusia. Namun, Nuayman dengan cerdik menjawab, Apabila nilainya tidak dapat ditaksir, maka gajah itu sebenarnya tidak berguna. Teman-temannya malah tertawa mendengar komentar kocak Nuayman. Suasana pun menjadi lebih ceria. Meskipun terkesan sederhana, Nuayman dengan cerdas menyampaikan pemahamannya, tentang nilai sesuatu yang sebenarnya tidak ternilai. Dan bagaimana manusia seringkali terjebak dalam penilaian dari materi dan harta benda. Sisi humoris dan ceria Nuayman tidak hanya mewarnai kehidupan sehari-hari. Tetapi juga mengandung kearifan dan pemahaman yang dalam, tentang kehidupan dan nilai-nilai hakikat yang sebenarnya. Kisah tentang buah tin Dikisahkan, pada saat itu Nuayman meminta Nabi Muhammad memberinya buah tin dari surga. Nabi kemudian menyampaikan buah fik kepada Nuayman. Nuayman lalu membagi-bagikan fik tersebut kepada teman-temannya, dan berkata, Ini adalah buah fik dari surga yang telah saya bawa untukmu. Kisah itu terjadi karena Nuayman mendengar cerita dari beberapa sahabat Nabi Muhammad, tentang keindahan surga dan segala hal yang terdapat di dalamnya. Salah satu sahabat menyebutkan, bahwa di surga terdapat buah tin yang sangat lezat, dan menggugah selera. Mendengar hal itu, Nuayman menjadi sangat ingin tahu, dan berharap bisa mencicipi buah tin surga tersebut. Tanpa pikir panjang, ia pergi menemui Nabi Muhammad, dan memintanya agar memberikan buah tin dari surga. Rasulullah yang memahami sifat humoris Nuayman pun tersenyum, dan memberikan sepotong buah fik kepada Nuayman. Nuayman dengan penuh antusiasme menerima buah tersebut, dan membagikan kepada sahabat lainnya, sambil berkata, Ini adalah buah fik dari surga yang telah saya bawa untukmu. Ketika sahabat-sahabat yang lain mendengar perkataan Nuayman, mereka tertawa ceria melihat tingkahnya yang lucu. Nuayman pun ikut tersenyum, karena ia menyadari, bahwa buah tersebut hanya sekadar simbol dari keindahan surga, yang sebenarnya tidak dapat diwujudkan di dunia. Nuayman adalah sosok sahabat yang jenaka, ceria, dan penuh dengan kecerdasan humor. Meskipun meminta sesuatu yang terdengar tidak mungkin, ia selalu bisa membuat suasana menjadi lebih riang, dan menyenangkan bagi orang-orang di sekitarnya. Tingkah laku yang tertuang dalam kisah Nuayman sahabat nabi yang jenaka, menggambarkan sisi ceria, dan kebahagiaan yang hadir di antara para sahabat semasa hidup nabi. Hal ini juga menunjukkan, bahwa kehidupan mereka tidak selalu serius dan tegang, tetapi penuh dengan kehangatan dan keceriaan. Menghibur Rasulullah Nuayman adalah sahabat nabi yang dikenal karena dia jenaka. Diriwayatkan, Nabi Muhammad SAW selalu tersenyum dan tertawa tiada habis, saat bertemu sahabat kocak satu ini. Namanya Nuayman bin Ibn Amr bin Rafah alias Nuayman. Orangnya jenaka, kocak, usil, dan sayangnya dia suka mabuk. Konon, Nuayman selalu minum homer sebelum bertemu nabi SAW. Alasannya agar dia ditegur. Dan teguran tersebut akan membuat Nuayman merasa bangga. Baginya, teguran itu menunjukkan perhatian Rasulullah kepadanya, meskipun keesokan harinya ia kembali minum homer. Meski selalu mabuk, Nabi Muhammad SAW tetap menyayangi Nuayman. Pada suatu saat, Rasulullah sedang sedih karena ditinggalkan oleh dua orang yang sangat dicintainya. Nuayman yang melihat keadaan Rasulullah yang sedih, dengan inisiatif mencoba membuatnya tersenyum. Ia kemudian pergi menemui Zaid bin Sabit, seorang penjual kambing. Nuayman memesan dua ekor kambing untuk diberikan kepada Rasulullah, dan meminta Zaid mengantarkannya. Ketika Zaid bertanya tentang pembayarannya, kemudian Nuayman menjawab, bahwa Rasulullah yang akan membayar. Tanpa ragu, Zaid lalu berangkat mengantarkan kambing-kambing tersebut kepada Rasulullah. Dan dia mengatakan, bahwa itu adalah hadiah dari Nuayman. Rasulullah pun tersenyum mendengar kabar tersebut, dan mengucapkan terima kasih. Namun, Zaid masih berdiri di hadapan Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya mengapa Zaid yang masih berdiri di situ. Lalu dengan malu-malu, Zaid menjawab, bahwa Nuayman meminta Rasulullah untuk membayar. Dalam keadaan sedih, Rasulullah tersenyum untuk kedua kalinya, terutama setelah melihat Nuayman yang mengintip dari balik tembok. Nuayman ditanya munkar nakir. Pada suatu waktu, saat Nuayman meninggal dunia, Rasulullah sendiri yang mengkavani, dan menurunkannya ke dalam lian lahat. Setelah pemakaman selesai, dan semua orang yang memberikan taksiah bubar, Rasulullah memerintahkan sahabat-sahabat yang lain untuk pulang. Namun, Rasulullah tetap tinggal di atas kubur Nuayman, karena ingin menyaksikan saat malaikat munkar dan nakir bertanya kepada Nuayman. Ketika itu, malaikat munkar dan nakir bertanya, Siapa Tuhanmu? Nuayman menjawab, Allah adalah Tuhanku. Kemudian, Nuayman ditanya lagi oleh malaikat munkar dan nakir, Siapa Nabimu? Namun, pada saat itu Nuayman meminta pertanyaan itu diulang, karena malaikat tersebut mengucapkannya dengan suara yang cukup keras. Mendapat pertanyaan yang keras dari malaikat, Nuayman kemudian menjawab, Jangan terlalu keras bertanya tentang siapa Nabi saya, karena beliau sedang mengintip dari atas. Ujar Nuayman. Melalui jawabannya yang lucu itu, Rasulullah tetap bisa tersenyum saat Nuayman menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Inilah kisah jenaka Nuayman yang sering membuat Rasulullah tersenyum. Melalui kisah Nuayman, kita diajak untuk merenungkan pentingnya kehadiran teman-teman jenaka dalam kehidupan kita. Mereka adalah hiburan dan penyemangat, ketika kita sedang dalam kesedihan atau kesulitan. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk menghargai humor dan keceriaan dalam hidup, serta menjadi sumber kegembiraan bagi orang-orang di sekitar kita. Berdasarkan beberapa kisah Nuayman tadi, bahwa bercanda itu diperbolehkan asal tidak melanggar norma atau aturan, tidak merendahkan, menghina, atau melecehkan seseorang. Tidak semua hal bisa dijadikan untuk bahan bercanda yang baik. Kalau asal bercanda, bisa jadi bukan tertawa atau sesuatu yang mengembirakan, namun malah bisa berupa petaka. Demikian kisah mengenai Nuayman ketika ditanyai malaikat kubur. Pada suatu ketika Rasulullah s.a.w. mengunjungi Nuayman yang sedang sakit mata. Pada saat itu, Rasul melihat ia sedang asyik makan kurma. Baginda kemudian mengajukan pertanyaan kepadanya. Bolehkah kamu makan kurma, sedangkan matamu sedang sakit? Nuayman menjawab. Saya makan menggunakan mata yang satu lagi. Mendengar jawaban Nuayman ini, Rasul tertawa sehingga kelihatan gigi gerahamnya. Gemar meminum komer. Di luar perilakunya yang lucu dan konyol itu, Nuayman adalah seorang pemabuk berat dan alkoholik. Suatu ketika, karena geramnya pada Nuayman atas kebiasaan mabuknya itu, Rasulullah memerintahkan beberapa sahabat untuk menangkap, lalu memukulinya. Ia dihukum sesuai dengan hukum Islam yang berlaku. Kemudian ditangkaplah dia, lantas didera di hadapan banyak orang. Namun sungguh tak disangka, ternyata hal tersebut tidak membuat Nuayman menjadi jerah. Ia justru makin melecehkan dengan tetap mabuk. Akhirnya Rasulullah merasa jengkel. Walau sahabat yang baik, tetapi kalau urusan hukum agama pastilah tak ada maaf bagi siapapun, tak terkecuali bagi Nuayman. Rasulullah pun memerintahkan untuk sekali lagi menangkap, serta memukulinya dengan rotan. Beberapa kali hal itu terjadi, namun Nuayman masih juga mengulang perilakunya. Hingga Rasulullah merasa jengkel, lalu sempat mengancam. Dan Rasulullah pun meyakinkan dengan tegas, bahwa ia dianggap keluar dari Islam. Teriakan kemarahan Rasulullah itu pun terdengar, sampai ke telinga seorang sahabat yang bernama Umair. Mendengar ucapan keras Rasulullah tersebut, Umair menjadi ikut marah, dan mengumpat. Semoga Allah melaknatinya. Sungguh diluar dugaan. Ketika Umair dengan kemarahan itu, Rasulullah saat itu sedang berada di dekatnya. Dengan kesabaran dan ketenangan, Rasulullah pun sesegera menepis emosi Umair, dengan cara memegang bahunya sembari berkata. Jangan. Jangan mengatakan seperti itu. Sesungguhnya Nuayman adalah seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Sehingga dosa besar seperti yang diperbuat oleh Nuayman, tidak meletakkan seseorang di luar jemaah dan rahmat Allah. Meski tegas, Rasulullah masih menaruh harapan besar terhadap Nuayman, agar ia bisa memperbaiki diri serta perbuatannya. Tentu hal tersebut dilakukan beliau, mengingat jasa dan pengorbanan masa lalu Nuayman sebagai veteran perang badar. Oleh karena itu, Nuayman bukanlah seseorang yang suka menyembunyikan tindakannya. Ia justru malah lebih mudah untuk mengakui kesalahannya, lalu memohon ampunan kepada Allah. Inilah yang selalu dia lakukannya, sehingga selalu saja ia mendapat perhatian Rasulullah, serta para sahabat yang setia menanti sekaligus menikmati ide kelucuannya. Banyak perilaku Nuayman yang sungguh membuat setiap orang tertawa, baik itu sahabat, bahkan Rasulullah pun dikerjainya. Setelah mendengar banyak kisah tentang Nuayman, mari kita bahas lebih detail tentang siapa sebenarnya sosok sahabat yang jenaka ini. Tak bisa dipungkiri, kegembiraan itu mayoritas muncul dari senda gurau, dan kelucuan atas tabiat atau perilaku. Atau kebiasaan seseorang lewat kata-kata maupun tingkah laku. Manusia adalah makhluk sosial. Yang memerlukan perhatian dan respon dari orang lain, selalu saja butuh keceriaan dari orang lain, atau dari dirinya sendiri, apabila ia memiliki kepekaan rasa atas humor. Dalam sejarah panjang tradisi Islam, kelucuan dan kekonyolan yang melahirkan tawa itu diketahui dimulai pada zaman dinasti Abbasiyah. Ketika itu, Kesultanan Islam dipimpin oleh Holifah Harun al-Rashid di Baghdad, pada tahun 806 hingga 814 Masehi. Muncul nama Abu Ali al-Hasan bin Hani al-Hakami, atau yang kita kenal sebagai Abu Nawas. Kemudian diikuti oleh Nasruddin Hoja, seorang sufi satirikal zaman dinasti Seljuk, yang hidup di abad ke-13 Masehi. Dua nama itu begitu melegenda, sehingga apabila seseorang suka membolak-balik logika normal lantas menjadi bahan tertawaan. Dan mereka kerap diidentikan dengan nama Abu Nawas atau Nasruddin Hoja. Mengapa dua nama itu begitu luar biasa dalam memainkan logika normal, sehingga menjadi begitu lucunya? Karena mereka adalah para penyair, atau sastrawan sufi yang cerdas dalam memaknai kehidupan, dan penyelewengan-penyelewengan atas kondisi sosial yang terjadi. Sebenarnya, ada seseorang yang lebih ekstrim membangun kelucuan dibandingkan dua nama tadi. Dan dia hidup di zaman Rasulullah, bahkan amat sangat dekat dengan beliau. Rasulullah pun begitu cintanya kepada sahabat ini. Ia bernama Nuwaiman bin Amr bin Rafah. Lucunya mendekati Bengal, dan bagi sebagian orang terkesan keterlaluan. Meski cerita tentang Nuwaiman jarang dibicarakan dan diceritakan, dibandingkan Abu Nawas, namun tidak sedikit buku dan kitab yang meriwayatkannya. Tidak ada tarikh yang mencatat secara tepat, kapan waktu Nuwaiman dilahirkan. Namun waktu meninggalnya diketahui pada tahun 652 Masehi. Nuwaiman adalah penduduk Madinah, dan merupakan sahabat nabi dari golongan Ansor. Ia bergaris keturunan dari Bani An-Najjar, dan salah satu umat Islam awal di Madinah. Pada saat Perang Badar, dia adalah Ashabul Badar. Dan ia juga turut berjihad bersama Rasulullah. Ia tidak hanya beraksi dalam Perang Badar, akan tetapi Uhud, Hondak, dan perang utama lain. Ia selalu berada dekat dengan Rasulullah dengan sikap menghiburnya. Nuwaiman dikenal sebagai seorang yang berhati ringan, cepat menjawab bila ditanya, dan suka sekali bergurau, serta mencairkan suasana, termasuk ketika ada Rasulullah. Nuwaiman begitu dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nuwaiman merupakan seorang yang pernah berkomitmen pada Rasulullah di Bayat Akobah II. Maka dari itu, kesetiannya kepada Rasulullah tak perlu diragukan lagi. Demikianlah kisah serta biografi singkat dari sosok Nuwaiman, sahabat nabi yang dikenal jenaka. Semoga Allah SWT mengumpulkan kita bersama Rasul Kelak di akhirat nanti. Semoga kita dapat meneladani, serta mengambil hikmah dari kisah-kisah ini. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah SWT. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.